Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacan Injil dan Renungan hari ini edisi 26 November 2020 Kamis Pekan Biasa ke-34 disusun oleh Frater Crispin Lewa SVD dan dibawakan oleh Frater Andi Mite SVD Selamat mendengarkan Bacan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20-28 Yesus berkata kepada murid-muridnya Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat Pada waktu itu Orang-orang yang berada di Judea Harus melarikan diri ke pegunungan Orang-orang yang ada di dalam kota Harus mengungsi Dan orang-orang yang berada di pedusunan Juga masuk lagi ke dalam kota Sebab itulah masa pembalasan Dan genaplah semua yang tertulis Celakalah para ibu yang sedang hamil Atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu Sebab kesesakan yang dasyat Akan menimpa seluruh negeri Dan murka akan menimpa bangsa ini Mereka akan tewas oleh mata pedang Dan diangkut sebagai tawan ke segala bangsa Yerusalem akan diinjak-injak Oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu Dan akan tampaklah tanda-tanda Pada matahari, bulan, dan bintang-bintang Bangsa-bangsa di bumi Akan ketakutan dan bingung Menghadapi deru dan gelora laut Orang akan mati ketakutan Karena cemas Berhubung dengan segala sesuatu Yang menimpa bumi Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan Pada waktu itu Orang akan melihat anak manusia Datang dalam awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Apabila semuanya itu mulai terjadi Bangkitlah dan angkatlah mukamu Sebab penyelamatanmu sudah dekat Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini Berjudul Yesus Sang Pemberi Harapan Baru Yesus dalam bacaan Injil hari ini Membicarakan penganiayaan Yang dialami oleh para murid Kehancuran kota Yerusalem Dan janji akan kedatangannya kembali Sebagai harapan baru bagi setiap insan Yesus berkata Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara Ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat Gambaran tentang penganiayaan Dan kehancuran ini Sebenarnya menunjukkan realitas kehidupan manusia Yang dekat dengan kesusahan dan penderitaan Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Perjalanan hidup kita di dunia ini Sering dekat dengan fenomena-fenomena Yang digambarkan oleh Yesus Dalam Injil hari ini Penderitaan dan kemalangan Yang hadir akibat bencana dan musibah Sering mewarnai perjalanan hidup kita Seringkali kita merasa putus asa Akibat dari pengalaman buruk Yang menimpa kita Bahkan tak jarang Kita mengatakan bahwa Tuhan Sepertinya sudah meninggalkan kita Iman kita menjadi luntur dan layu Namun Yesus dalam Injilnya pada hari ini Mengajak kita untuk tidak tinggal Dalam sikap putus asa dan pesimis Dengan kedatangan Yesus Penderitaan dan kejahatan ditaklukan Yesus adalah Sang Pemberi Harapan Baru Yesus membawa pembebasan dan kemenangan Bagi kita umat manusia Yang mau tetap percaya kepadanya Sesungguhnya Sabda Yesus hari ini Mengingatkan kita sekalian bahwa Hidup kita sejatinya Tidak pernah luput dari penderitaan Namun Di balik peristiwa penderitaan itu Yesus mengajak kita untuk tetap Menaruh harapan padanya Sebab dialah penyelamat Yang akan membawa kita pada kemenangan Allah Tritunggal Maha Kudus Kuatkanlah kami untuk selalu menaruh harapan Pada Yesus Sang Penyelamat Terutama dalam situasi penderitaan Yang kami alami Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Leru Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Selamat menonton! Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax